Halo, jumpa lagi di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial Photoshop Dan pembahasan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara membuat efek foto mozaik Seperti yang terlihat pada monitor Anda Ini adalah salah satu contohnya Dan ini juga Nah seperti ini Baik langsung saja kita mulai Bagaimana cara membuatnya Saya buat dokumen baru Pile New Di sini saya masukkan Lebarnya 9 cm Saya pakai cm biar gampang Nanti kita buat garis-garisnya Terus tingginya saya 8 cm Resolusi saya buat 300 Color modenya RGB Backgroundnya warna putih Saya OK Berikutnya kita akan membuat garis bantunya Cara buat garis bantunya Di sini menu nya View New Grid Kita pilih yang vertikal dulu Saya masukkan cm Karena Di sini garis Apa namanya garis misalnya kita sudah cm Tinggal kalau misalkan mau melihat atau ngeceknya tinggal double klik saja Kita rubah menjadi cm di sini Kalau kita OK Ini ada 9 cm Di sini lebarnya Berikutnya saya pilih lagi View New grid Saya masukin 2 cm Lagi View new grid 3 Terus Berikutnya lagi 4 View lagi 5 Saya masukin lagi view New grid lagi 6 Saya masukin lagi view New grid lagi 7 Saya masukin lagi view New grid lagi 8 Yang vertikal sudah selesai Kita buat lagi yang horizontalnya View New grid Orientasinya kita pilih horizontal Kita masukin angka 1 cm Oke View New grid lagi Saya masukin 2 cm View lagi New grid lagi Saya masukin 3 View lagi New grid lagi Saya masukin 4 View lagi New grid lagi Saya masukin 5 View lagi New grid lagi Saya masukin 6 pio lagi, nugget lagi saya masukkan 7 oke kita sudah memiliki garis bantu vertikal dan horizontal berikutnya kita ambil gambar nah cara mengambil gambar ini bukan dengan cara file open kalau nanti kita pilih file open akan menciptakan jendela baru disini dan itu akan membuat kita repot memindahkan gambar dari jendela 1 ke jendela sini tapi kita akan menggunakan file pledge nah ini saya pilih nah ini gambar ini sudah saya rubah ukurannya sama semua untuk mempermudah kita saat kita menyusunnya nanti saya pilih salah satu misalkan ini saya pledge nah ini tinggal di kesini kan geser kesini centang atau di enter oke nah bedanya dengan file open file open misalnya saya ambil ini misalnya saya ambil ini kan nah ini kan dia membentuk jendela baru atau menciptakan jendela baru tidak langsung tampil disini nah ini ini repot lagi kita dengan move tool klik tahan geser ke gambar kerja kita nah ini seperti ini susun lagi seperti ini geser lagi ke sini baru saya centang lagi atau saya enter nah ini kan repot ya jadi simpelnya itu file pilih pledge misalkan saya ambil ini saya masukkan tinggal disusun ke sini oke anda susun satu persatu sampai terisi semua nah nanti akan tercipta layar yang mewakili masing-masing gambar yang ada disini nah oke saya langsung ambil contoh yang sudah jadi nah jadinya begini nah ini masing-masing gambar mewakili eh maaf masing-masing layar mewakili gambar yang ada disini nah langkah berikutnya adalah dari banyak layar ini kita ubah atau kita gabungkan menjadi satu layar nanti yang ada hanya layar gambar ini dan layar background caranya gimana pilih layar yang paling atas geser ke bawah tekan sip pada keyboard pilih layar yang paling bawah layar gambar yang paling bawah di atas layar background di klik begini nah terseleksi semua baru tekan ctrl E pada keyboard nah seperti ini nah ini hanya satu layar kita tidak repot lagi untuk menggesernya jadi hanya dua buah layar seperti ini nah berikutnya kita ambil gambar yang mau kita buat efek mosaik file open misalkan saya ambil gambar ini terus kita cropping 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 kita kecilkan kita kecilkan sedikit nah begini saya enter atau saya centang dengan move tool kita kembali ke kumpulan gambar ini click tahan di tengah geser ke gambar yang mau kita buat mozaik kesini oke seperti ini kalau kumpulan gambar ini masih terlihat terlihat besar kita kecilkan tekan tambah si pada keyboard kecilkan kalau mau dibikin kecil lagi nah begini centang atau enter ini kita duplikat kita duplikat dengan cara klik kanan pilih duplikat layar bisa juga seperti itu bisa juga dengan ctrl j pada keyboard ctrl j akan tercipta layar yang sama ini saya geser begini oke saya ctrl z lagi ctrl c nah ini saya geser begini nah ini tiga layar ini kita jadikan satu nah pilih yang paling atas tekan si pilih yang bawah begini terserah semua baru ctrl e nah ini kita kecilkan dulu sedikit centang atau enter ini kita duplikat lagi klik kanan duplikat layar oke nah begini atau ctrl c sama saja begini nah kita sudah memiliki apa namanya kumpulan foto atau gambar nah seperti ini kita gabungkan lagi dari tiga layar menjadi satu layar tekan si pilih lagi yang begini baru ctrl e pada keyboard nah ini yang layar background kita buat jadi layar nol caranya bisa double klik baru di ok begini ya nah yang ini yang layar kumpulan warna eh kumpulan foto ini kita geser ke bawah nah hasilnya seperti ini nah yang ini kita seleksi dulu kita seleksi objeknya atau fotonya saya seleksi begini dengan menggunakan quick selection tool biar cepat saya seleksi begini nah ini kan enggak perlu nih saya zoom ya ini ini kan enggak perlu saya kan hanya ambil objeknya tekan alt baru jadi tanda plus menjadi tanda min atau mengurangi nah begini kalau kita harus saya lepas alt nya menjadi plus lagi terus saya beser ini sedikit nah begini ini juga sama alt baru kurangit nah seperti ini baru ctrl j pada keyboard akan tercipta layar baru tanpa background nah tanpa background nah begini terus berikutnya saya ambil ini saya seleksi lagi di bagian kepalanya saja nah seperti ini nah seperti ini baru ctrl j lagi nah ini hasilnya seperti ini nah yang paling bawah layar 0 layar 0 ini saya ubah blend mode nya dari normal menjadi screen saya jadikan screen ini saya jadikan screen berikutnya yang layar satunya kalau jadi screen nya begini yang jadi screen begini sudah mulai ada efek mosaik nya ya berikutnya saya aktifkan ini yang layar satunya ini saya ubah dari layar normal menjadi overlay seperti ini seperti ini seperti ini saya aktifkan yang bagian kepalanya ini kepalanya ini ini normalnya tetap normal cuma opacity nya saya kurangi nah inilah hasilnya tinggal kalau misalkan kurang tinggal ditambahin kalau misalkan kurang jelas wajahnya tinggal ditambahin atau begini nah ini screen nya bisa di kurangi kita ditambahin nah ini kalau misalkan di kurangi nah inilah hasilnya bagaimana cara membuat efek foto mosaik dengan menggunakan photoshop semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati